Intro Oke Hyser balik lagi sama gue Asy Tos Magang di channel telep terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Hyser Wheel Kali ini gue lagi ada di bengkel mobil Autosport di daerah Tanggerang Itu dia spesialisasi kartun Jadi gt1 ini Kelihatan dong dekil banget ya karena dia udah lama di bengkel Jadi sebelum itu dia pasang si Tadat Nih dia udah pasang headlight baru Ya Keren banget Nyalak Cuman kita ga nyalain sekarang biar servisnya Jadi ini kan seperti yang kalian lihat ya Brillen ga ada Bentangnya ga ada Ini juga Masih kopong-kopong Masih dilapetan banget Nanti di daerahnya Masih Banyak belakang belakang dilapetin ya Ini belakang belakang juga ga ada Nah Karena Karena rencananya Si gt1 ini akan kita Karbunkan Hehehe Ini akan kita pakein karbon Kemudian untuk Apa namanya Untuk dampernya ini Karbon Bagaian Side startnya juga karbon Kemudian bagian left storagenya juga kita karbonin Grillnya Karena Sama ini Skoknya ini Kita karbonin juga Bagas bakal pengen banget sih Tapi Ini masih banyak banget yang harus Di Apihin ya Sama ini bagian skikling Ada kan kita pilih bengkel terus Jadi tidak terawat banget kotor baru Jadi tidak Harus tidak pilih juga Terus Karena kita juga mau ganti Headlamp Jadi harus di Precise-in lagi Posisi tempatnya Harus dipisah-in lagi Semuanya Kelak gitu Bentarnya Karena ini kan agak Ini ya Agak ngalor Agak kebuka jadi Lagi lapihin lagi Pokoknya masih banyak yang harus Lapihin Tapi Yang jelas Si gt1 ini Lagi Proses karah yang lebih baik Kalau sekarang kan dikelu bangetin Keliatannya kotor banget Karena udah lama juga nih Di bengkel kan Untuk di bengkel Headlamp aja udah Dapat minggu Sekarang baru dibawa ke Bengkel Karbon Jadi lagi dibikin semuanya Lagi di Proses Karbon-karbonannya Disitu Nanti dipasang Tapi untuk yang pemasangannya Nanti Nanti Tungguin aja Oke Si gt1 ini Bakal tambah keren Soalnya nih Dia itu Kenapa dikarbonin Karena untuk menunjang Velgnya Katanya Gue pengen karbonin Karena udah ganteng-ganteng Masa bodi polos banget Ini Ini dikarbonin Kita juga belum membahas ya Si Velg Gt1 ini Velg Forge Tuh Dia Special Request Gt1 Ini yang ngedesain Yang Menang Desain Velg Hsr Untuk mie apanya Mas V Triary Jadi ini velg Two-piece Ini ada Dout-doutnya Ini bautnya beneran Soalnya Forge-nya Bukan yang Kayak Casting kan Cuma dummy doang Kalo ini Beneran ya Ini makanya dia Kayak ini Karbonin sih Eh bukan gue dikitnya Ini bukan gue dikitnya Bagian-bagian dari Cipuang Tapi Ternyata nih Cipuang Memang belum selesai Si teman itu kan Dan Cipuang Ternyata juga kan bilang Dia masih mau ada modif lagi Itu Pertama tadi Karbon Terus kan lampu Sama Penalpot waktu itu Nah ini penalpotnya masih belum nih Masih Masih yang standar Oh lampu belakangnya juga udah ya Tumpuk belakangnya udah ada Nantinya Yang depan juga Oh ya mantap Dan mantap Dan untuk Video pemasangannya Nanti akan kita bikinin videonya Proses pemasangannya Seperti apa Hasil akhir nanti Seperti apa Karena ada videonya Dan lang Padangin terus Tanya naiyato Bila Terima kasih telah menonton! Ini di samping GT1 ada mobil keren banget Cellep Cellep banget DX19 Citron Mobil dari mana ini? Lo kan ga paham ya, tolong komen dong yang paham di bawah di tolong komentar Dari Citron DX19 DPI Dari mana ini? R5 Brandnya ga ada, Pak? Itu ada depan sih logonya, cuman gua ga tau itu logo apaan, coba Barangkali mungkin ada di antara kalian yang tau Apa itu? Kita lihat ya Tembak logo Tapi ga tau ya Menurut lo apaan? Ga tau gua Ga ada yang tau ya, ga ada yang paham ya Mirip-mirip ini sih, Mbak? Apa? AE86 Mirip-mirip? AE86 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 aja gua ga tau Masih tau unjuk nih Mas Agit gitu ya? Gimana Mas Agit? AE86 Ini pasti bukan bawaannya begini kan? Iya ga sih? Apa iya ya bawaannya ya? Kayaknya iya deh Kayaknya emang model Ruki ini deh Modip kali, Mbak Kok? Modip kali Tambahan, tambahan Engga tuh, baru liat tuh Itu kan bodinya segitu ya Berarti kan bandanya segini nih Sedangkan ini bodinya dari sini ke bawah itu Begini, kalaupun misalnya dia dimodif Otomatis berarti dari sini nih Kecuatnya Ya ga sih? Niak kayak gini kan? Nih Kan dia bandanya segini nih Tapi dia tuh Ngambilnya kan dari sini Nah sedangkan dia nih Kalau emang dimodif Adanya di sini Ini Paham ga maksud gue Jadi Kan ga dimodif Pun ga dimodif Si yang bagian ini nutupin bannya Ya ga sih? Bawaannya tetep nutupin gitu Walaupun itu bukan tambahan Betul Walaupun tambahannya Berarti kayaknya ini doang nih Ya kan? Tapi kayaknya sih bawaannya ini Makanya mobil apaan sih? Coba dong di kolom komentar Mungkin ada mobil paham Kepada Vicaribut di sini kan Dantunya Dantunya juga bagus Modelnya kayak Apa? Kayak Ga keliatan ya? Modelnya tuh kayak Apa? Ini? Bahan Kayak bahan gitu Ok DaskCal Dantunya juga bagus Bagus Kayaknya sih di ratrim Jok Terus Apa namanya Si Dantunya Board rim nya Dashboard it gini Mbak, kira-kira kalo mobil ini pake velg KSR, cocoknya pake velg kapan tuh Mbak? Ini apa? 400 ya Mirror bagus? Mirror cocok, tapi ketutupan yang belakang Mungkin kalo misalnya model yang gini lagi Pake yang model klasik kita itu loh Yang silver full juga Namanya apa Mbak? Rostok bukan ya? Ada yang model kita Model nya full juga Terus ini nya tuh yang buat sirkulasi udara nya Iya gue udah liat sih, cuman gak tau namanya Iya gue juga lupa Tapi kalo mirror Misalnya yang dibagian belakangnya ketutupan Dan kalo mau buka-buka susah Soalnya kan dia dopnya udah tutup Mirror Or Ini ganteng sih kakek Mau lu mbak? Engga Kalo dikasih mau Cuman kalo gue mau beli gitu engga Soalnya kan gue bukan yang model Koneksi mobil gitu kan Tapi kalo misalnya dikasih Ya siapa yang gak mau Siapa yang mau ngasih Soalnya itu Oke deh Hiser Sekian dulu video kali ini ya Jangan lupa Jangan lupa di like Jangan lupa dikasih Jangan lupa dikasih Jangan lupa dikasih Jangan lupa dikasih